Buat teman-teman yang mau top up OPBR kalian bisa ke adstore ya Nah disini itu kalian bisa top up CB nih jalan battle cuma Rp50.000 apalagi kalian bisa beli bonus ras dengan harga Rp310.000 doang luah pada kena potongan harga ya Nah kalau kalian mau lihat item-itemnya itu ada di sini Cui kalau kalian mau lihat harga aslinya tuh mahal Cui contohnya bonus ras nih uh gila bonus rasnya harganya Rp399.000 ini pun kalau misalnya beli sendiri kalian mungkin kena pajak sampai 400 ribuan karena kalau kalian beli di estor kalian cuman bisa gini cuy bayarnya Rp310.000 kalian udah bisa dapetin item tersebut kalau kalian mau top up jalan battle jalan battle itu buat teman-teman yang mau cepetin naikin karakternya ya di sini itu ada fragment tuh banyak banget gitu Nah disini ini tulisannya Rp49.000 ditambah Rp16.000 cuy bayar apa tuh udah sampai 70 lah ya 70 kalau kalian pakai Google Play Nah kalau kalian di adstore kalian cuman butuh Rp50.000 untuk mendapatkan dua item tersebut jadi kalau kalian mau top up kalian langsung bisa cek link di deskripsi atau kalian bisa ke Instagram langsung di sini cuy adin maulah nah oke halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang Samutraanah kali ini kita akan review diamante ya dan ini udah bisa lebih maju sambil tuh 80 aja biar nggak kita boras X Oke disini ya HPnya dia cukup tinggi cuy 5000 attack-nya 1500 dan defense 1300 defense-nya agak kurang kecil ya agak-agak kurang gede cuy agak kurang gede cuy agak kurang gede Hai skill-nya ini yang lepas kedepan dan ini ada charging stepnya cuman charging step sama non-charging nya sahabat juga demiknya sih keren ya 754 754 berarti ini mau dicat mau nggak bodo amat cuman lalu dia itu bilang the charge will cancel and you will attack normally jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan final charge dia bisa long-rank doang ya kalau non-charging cuman dapat mid-rank cuman itu jadi skill-nya ini itu cuman beda di bagian pengeluaran serangannya ya jadi kalau misalnya nggak dicat dia mid kalau dia dicat cuman long gitu doang cuman gak ada efek-efek tambangannya sama lo demiknya cuman kayak ya skill situasional skill situasional bagus ya cooldownnya juga cepet 35 detik keren 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 jarang-jarang sih ada karakter yang cara tapi catnya tuh nyantai sih bebas mau dicat mau enggak terserah terserah oke skill duanya korida glaive on ternyata kontak akan menjadi invisible setelah digunakan paling bentar yang visibel juga kita lihat kelima oke konten sukses dimikir itu 506 ya terus ada efek kenopek terus dia juga berdapat nolivestager activation probability jadi ini tuh karakter tipe yang ngebuff dirinya itu biar dia punya nolivestager cuman gila nolivestager sampai 10 detik cuma 10 detik terus kalau dia gagal ngekontrol juga dia dapat nolivestager nolivestager itu tuh 10 detik sama cuman demiknya aja yang agak turun yang penting dia punya nolivestager efek ya ini ini ngebuff diri sendiri tuh kayak state ya jadi state nya dia tuh bukan haki state bukan mag mag state tapi dia nolivestager stage cuman nolivestager stage cuman nolivestager stage cuman nolivestager nolivestager efek itu bukan termasuk state soalnya 10 detik cuy 10 detik nggak bisa ke apa yang ke stagger cuman buat cabut flag juga GG sih orang dia gagal aja dia dapat nolivestager skill 1 bebas mau pakai mau nggak skill 2 juga bebas yang penting dapat nolivestager ini keren 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 Oke untuk karakter-keren karakter threadnya ketika memberi gmk eh after holding down efek bukan oke ini yang ditahannya yang ditahan jadi basic attack nya itu bisa ditahan tuh kalau misalnya dia ditahan dia bakal mendapatkan combo ya normal attack combo gitu nah yaitu akan menghasilkan dua hit persis dan dua hit yang hit keduanya akan mengkenalkan musuh nah ini nih wah ini kontor jekis ya jontor jekis ketika mengkenalkan musuh dia akan menghapus status efek termasuk haki state ya oke tergila-gila ya cekong ya kemarin di kontor sama usop film God tapi gagal nah ini kayaknya ini suksesnya cuy aku yakin ini diamante sukses mengkontor jekis aku yakin kenapa aku yakin karena dia punya beberapa efek yang dia membuat apa ya izitu izi hapus ya izi hapus yang pertama dia pakai basic attack aja tidak ditahan dia udah bisa menghapus haki state terus yang kedua dia nge-stand dan pas dia setelah nge-stand dia dapat nolive stagger effect jadi otomatis dia itu bisa mengkenalkan musuh dengan cara apapun 10 detik cuma 10 detik dia bisa melakukan segala hal dengan bebas ini kayaknya kontak sukses ini Oke lanjut ketika menyerang musuh yang punya bahwa ketika menyerang musuh yang punya bahwa teks dia naik 30% dan ke-ataker 20% otomatis dimaksinya dia naik ke karakter attacker plus bahwa 50% 50% gila lalu dia kalau nge-knockback dapat hil 30% word tidak nalat ini kini kontak sukses sukses ke karakter yang sukses banget bakal nge-kontrol Akaino sama jekong nice sayangnya ini era isx sudah mulai turun nih kalau kayak begini Oke lanjut ketika menyerang musuh yang dapat bahwa juga Oh ya diserang musuh yang dapat tahu ia bakar Ridas damage 30% dan dia Ridas damage dari ke-ataker di 20% bokeh gila sih susah nih susah 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 mau ngelawan balik kayaknya gila kita nyerang ke attacker dia nama demik terus dia diserang sama musuh yang punya bab demiknya turun karakternya lawak tapi kemampuannya tidak ini kalau misalnya kaido nih kaido kan parameter boosted defense kan kaido ngebuff defense mukul dia enggak ada rasa Cudu doa amat gila dia nggak perlu itu syarat-syarat darah harus segini darah-harus gitu Kak dia cuman butuh dipukul sama musuh yang punya nampak gitu dong Oke lalu saat mengkenalkan musuh recovery HP 15% dan Ridas cooldown skill 115% berarti dia kalau mengkenalkan musuh 15 tambah 30 45% sekali nge-nope 45% gila 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 ini cara termasuk cara gila aja kita bus dulu ya benar tidak nanti-nanti kita lawan survival dulu ya coba lawan survival Oke kita udah mulai ya kaknya terus gitu cuy emang long ring basic attacknya coba ditahan oh oh basic attack keduanya baru ditahan cuy kalau yang pertama satu dua oh kalau udah dua basic attack nggak bisa ditahannya cuy jadi satu langsung ini tahan dari klik kan slide tuh tuh satu salah 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 gede kurislang tahan dari klikannotru Oh belakang kena juga cuy Tuh wah gila Gila cuy Oh gila cuy Belakang juga kena cuy Biasa ketek tahan belakang kena cuy Mepet tuh, heil mepot Duh wah gila nih Ini bahaya nih cuy Bahaya cuy Ini di chart ya Skill 2 coba Dia gak perlu buff nih cuy Kalau lawan-lawan begini mah Kalau gagal Oh Kalau dia gagal Dia bakal ngeluarin banteng ngamuk ya Coba skill 1 Coba banget cuy Wah gila Kalau dia gagal Dia ngeluarin banteng ngamuk cuy Liat ya Duh Kalau dia sukses Itu Itu yang belakang jubahnya Mengerah cuy Nah ini nih efek tulip Staggernya nih Gila cuy Dipukul mah bodo amat cuy 10 detik Nah Bisa ya Sambil dipukul Daktikin ya Nekes Gila 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 cuy Boom Boom Gila Der der Gitu Dua kali nembak Cuy Dua kali nembak Jauh banget Wah gila Wah gila cuy Ini cara enak banget Tapi dia gak punya Itu ya Duluin saya efek buruk Itu doang Dia minusnya Itu doang Masalahnya kalau dia gagal Dia itu gak Nge-knock back musuh ya Dia gagal itu Cuma dorong pake si banteng ngamut Ini cuma dorong Oke Kita coba di Ini ya Kita coba di Liga Yah Gak ada sabo ya Masalah Kawannya kit Ya karakter-karakter tidak ngebuff cuy Demainya pasti susah nih Tapi ada attacker lah Aku sangat menyayangkan Habisan nyemuin gini loh Gak nemuin sabo Padahal ini CB Jawanya malah kayak begitu Loh Guri ngeri kayaknya Dota-karakter Boom Lah Wah mamun jadi permen Eh Wah super karakter kita gak ngebuff ya Duh 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 Kalau kayak gini Full damage tambah usut Let's go tapi kayaknya kalau car gini lawan carong ring enak ya kenapa tuh DC wah perasnya DC ayo 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 wah menyedihkan emang Dia juga lari mulut cuy tapi kita kena nggak ya mebe mau sakit nih kalau ke ke Jack si Jack punya bug soalnya lari 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 Aduh tuh gak ada rasa cuy dia kan dapat bal udah rasa cuy mamam 2 keno back langsung segitu dapat darahnya weh sakit mah kalau ini mah asam dotnya lama sih dicibit sih sorry 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 yang soba amec no soba amec laknat kejar soba amec aja lah udah dikejar sama peros udah kacangnya naik Oh udah benar eh tengah lep apa tuh Hai haa buatnya bocah Hai nisah nilai Oh mentah ayo 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 ya dikacangin gila cihilnya 45% cik nge-nockback 2 orang penuh lagi darahnya nge-nockback 2 orang penuh darahnya loh kan 45 kali 2 kan udah sampai 90% tuh penuh lagi darah Hai nilai Oke kita dapat alabasta ya dan oke kita dapat cekong satu kita lihat ya kita lihat kita adu domba dia sama cekong enak ya kalau udah nggak ada musik-musik ya ayo 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 jekong dong jekong dong jambi ya pake nami jauze pelori udah kita bunuh naminya aja dulu ya udah bisa lawan jekongnya tuh Ayo kita butuh nami kami balon pera sulit nih cuy woi eh cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet Aduh kurang acar parah sih ya pentalin dong ya sifat-sifat iyalah aduh 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 Hai enggak bisa nih tuh kalau ini aja lah kita mau lawan nami cuy Oh kenapa dulu tencet naminya jangan dilawan lih itu fleknya luahkan jekong asem memang nih kelakuan cuy ya sodok asem banget cuy nggak bisa lawan jeki dengan mudah kalau gini mana namanya Tuh Ayo Ayo kamu iuh dia malah lari cuy kocak jeki 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 aduh 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 bawa peras ya aduh 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 dia buat peras aku enggak ada seten the 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 ih asem tetep susah ya Oh iya hilang cuy hake statnya cuy tuh hilang tuh wow hilang hake statnya dia jokong banget lonjek itu kayak gini eh 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 ngoku eh ngoku gompong banget ngomong jekong cuy serius cuy wah terponter abis aku mau nge-stand tuh gue dapat terlihat segera hilang sih cuman basic attack doang tadi lihat nggak sih aku cuman segera hilang gila 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 bisa-bisanya Bandai bikin rencar setelah usoprat gagal dia menciptakan diamante yang 100% pasti sukses nih serius nih 100% sukses mengkontrol jekong cuy oke jadi kayaknya untuk review diamante sudah bisa diambil kesimpulannya bahwa karakter ini sangat broken cuy hampir 11-12 dovly yang datang untuk mengkontrol ex yang broken kalau doplikan kemarin dia kan dibuat untuk mengkontrol akainu sedangkan diamante buat ngekontrol si jekong tapi kalau diamante ini nggak cocok buat ngekontrol akainu banget nggak cocok karena dia itu nggak punya yang namanya liut nolivy efek buruk ya jadi tetep aja dia bakal kebakar walaupun dia bisa ngilangin efek tapi kan akainu punya silkan nah karena persyaratannya dia harus menghilangkan buff state itu dia harus mengkontrol back cuy jadi kalau misalnya musuhnya akainu masih punya shield ya walaupun basic basic attack dua kali kan dua silkan tapi kan tidak 100% akainu bakal mental cuy udah bisa ya harus dipercaya dulu silta kalau mau bulan akainu dan tadi trade ini sama trade bawah udah kalian lihat cuy demiknya sakit banget ke karakter yang sedang berada di posisi buff ya terbang terus kali ngeheal lihat sendiri tadi tuh berapa tadi 45% terus mentalin dua orang langsung bisa full lagi luar nalas dan ya kayaknya gitu aja untuk review video diamante thank you ya teman-teman yang udah nonton thank you sudah subscribe dan thank you yang sudah nge-share sampai jumpa di next video bye bye